Tersangka serial killer Wawon Erawan memberi pengakuan baru. Ia mengklaim memiliki banyak karakter suara dan figur fiktif yang digunakan untuk mengelabui para korbannya. Fakta baru tersangka pembunuh berantai Wawon Erawan terungkap. Wawon memiliki sejumlah karakter untuk mengelabui para korbannya dan melancarkan penipuan penggandaan uang. Wawon Erawan alias Aki Banyu mampu mengubah karakter suara dan kepribadiannya untuk menaklukkan pikiran orang lain sehingga dengan sukarela mengikuti segala perintah Wawon. Berbekal kemampuan ini, Wawon berhasil memperdaya belasan korban yang didominasi oleh tenaga kerja wanita. Kepada para korban tersangka mengklaim jika karakter Aki Banyu adalah sosok sakti yang bisa memberikan kesuksesan. Tak hanya tentang penggandaan uang, sosok Aki Banyu dengan aksen Sunda juga diperagakan tersangka Wawon Erawan alias Aki, memeritakan tersangka Solihin alias Duloh untuk membunuh para korban. Keahlian mengubah karakter suara ini diakui Wawon karena memiliki bakat mendalang sejak kecil. Kepada para korban Hai! Baru dan, percaya ke Hain? ManaiHayang sukses ke, Cep Deden. Ya, Hayang! Menangani Hayang sukses, sepertulahkan ini juga Banyu, Asep Surah Ria Harja... Nah sekarang sebagai deden coba ngomongnya gimana? Ya kalau deden mah sama ini Pak, bentuknya begini. Kalau aset? Ya aset sama, cuma di banyak yang doang yang beda. Sebelumnya Wawon dan dua tersangka lain di jurat pasal 340, 338 dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pembunuhan berencana. Total ada 9 korban pembunuhan berantai Wawon CS yang terungkap di dua lokasi berbeda yaitu Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Selama bertahun-tahun, Duloh dan Dede terkecoh oleh suara Wawon Erawan yang selama ini mereka anggap sebagai suara Aki Banyu. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!